Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Sahabat rumah Dimanapun Anda berada Hari ini saya ada Pemasangan Filter air sumur Atau saringan air Untuk mengatasi Air sumur yang kondisinya Berkarat berminyak Mengandung jatuh si Di kota Samarinda Nah kebetulan Ini yang masang filter Ini spesial Beliau ini adalah Atlet sepak bola nasional 31 Indonesia Namanya Rahel Radiansah Yang kebetulan Tinggal di kota Samarinda Ya klubnya Antara lain Persebaya Gresik United Bener ya Persela Persisam Apa menemang? Persik Kediri Sriwijaya Mantep Top top Klub-klub top Di Indonesia Nah nanti Bagi yang penasaran Bisa dilihat di Youtube Namanya Rahel Radiansah Pemain bola nasional Liga 1 Oke kita lihat Filternya Lebih dekat Jadi sahabatku Ini saya tinggal Atau tempat tinggalnya ini Itu di daerah Batu Bara Yang mengakibatkan Kandungan besi Ataupun logam lainnya Di dalam air itu Cukup tinggi Nah sehingga Ini saya menggunakan Dua filter Karena dengan Satu filter Tidak mengatasi Awalnya kita pasang Yang kecil ini Yang 120 liter Ini di atas Hasilnya Belum maksimal Kemudian Saya buatkan lagi Yang lebih besar 160 liter Hasilnya juga Masih belum maksimal Ini hasilnya Setelah kita tes Menggunakan air teh Bisa Dibandingkan ya Yang pertama Ini air Langsung dari sumur Kita tambah teh Hasilnya Seketika menjadi Tan pekat Seperti ini Nah ini Setelah melewati Filter pertama Masih Warnanya coklat tua Dan kemudian Setelah melewati Dua kali Penyaringan Atau filtrasi Kita tambah teh Hasilnya Atau airnya Tetap Berwarna teh Nah seperti itu Kita intip Apa namanya Sedikit Di belakang itu Tampak Apa namanya ya Kayak gunung Tumpukan batuk bara Nah di belakang Ini mengakibatkan Apa airnya Air sumurnya itu Terdapat Kandungan besi Atau logam lainnya Mangan mungkin Yang cukup tinggi Sehingga Mengakibatkan Apa namanya Dengan satu filter Itu tidak mempan Jadi harus Dua filter Untuk menjadikan Air itu Lebih bagus Jis Gelasnya jis Kita lihat Ini gelas Bekas kopi Ini Villanya beliau Tuh Pemain bola Nasional Nih sahabatku Air setelah Melewati Dua kali penyaringan Ini dites Pakai teh Sudah Tidak Berubah menjadi Hitam lagi Kita tes ya Airnya Ketawa keti Nah ini setelah Melewati Dua kali penyaringan Tolong ditambahkan Tuh Tehnya dimangkuk Seperti yang jepang Oke Nah Seperti ini Sahabatku Setelah melewati Dua kali penyaringan Bandingan dengan Sekali penyaringan Nah kita lihat Kalau Sekali penyaringan Jadi Bentar Saya cuci dulu Ini sekali penyaringan Ini Masih gelap Ketika kita tambah Teh Jadi tidak mempan Dengan satu filter Tolong tambahkan lagi Mas Lama-kelamaan Yang sebelah ini Berubah Lebih gelap Daripada sebelahnya Nih Sahabatku Dengan sekali penyaringan Dan Dua kali penyaringan Hasilnya Seperti ini 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 airnya Siap digunakan Dan Bau pada air Sudah otomatis Hilang Karena Bau itu Disebabkan oleh Kandungan logam Yang terdapat Di Dalam air Nah ini Lokasi sumurnya Sumur dalam Kurang lebih 50 meter Pompanya Pompah celup Atau Submersible Sible Pump Nah ini Langsung ke atas Tapi ya Seperti itu Kondisi air Di Kalimantan Keluar itu Cernih Didiamkan Satu jam Kurang lebih Atau lebih Nah itu nanti Akan Timbul karat Menjadi kuning Nah seperti itu Nah solusinya Atau mengatasi Harus Dengan Adanya Oksidasi Seperti ini Airasi Nah ini Sebelum turun Ke filter kedua Pun Melewati Airasi Juga Dengan demikian Dipastikan Bau Hilang Untuk media Yang kita gunakan Seperti biasa Full Pasir Malang Saya Tidak pakai Campuran yang lain Cukup pasir Malang saja Karena memang Sudah teruji Terbukti Makanya Saya tidak Pindah ke lain Hati Dan sekarang Kita akan Apa namanya Minta tanggapan Dari atlet kita Pemain Bula Nasional Kita minta tanggapan Kepada beliau Ini Vilanya Beliau Rumahnya Baru Langkah kita Maik Saya harus Memberi penghormatan Kepada beliau Ini Vilanya Beliau Ini Kayu Ulin Tuh Rumahnya Terus 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 Kalau Berikan Aku Tanggapan Filterku Ini Kayak Apa Air Awalnya Piy Bau Kan Bau Yang Tinggi Kalau Satu Lalu Di Filter Setelah Dua Kali Alhamdulillah Bening Bisa Dipakai Siap Jadi Mungkin Beliau Ini Waktu Masih Manusia Busi Tidak Pernah Mandi Beli Disini Kalau Bentuk Satu Mobil 1400 Liter 100 Sampai 150 Ribu Cukup Boros Dengan Demikian Salah Sampai Tinggal Belum Yang Terjangkau PDA Sudah Ini Bukan Pasu Ini Hasil Pemain 31 Alhamdulillah Masalah Airnya Teratasi Bisa Digunakan Itu loh Sahabatku Belakang Itu Ya Promisi Kalau Gitu Naik Rumahnya Pemain Bola Kiro Wah Itu loh Sahabatku Lihat Gunungan Batubara Itu Nah Ini Berdampak Pada Air Sumurnya Sudah Pasti Parah Ini Jat Besinya Dalam Air Tidak Tau Beliau Tinggal Disini Mungkin Nyar Ngening Karena Nanti Akan Dampak Lingkungan Ada Laki Mau Disampaikan Mas Bro Ya Makasih Tidak Menutok Oke Bisa Ngomong Jawa Bisa Ya Kan Masa Ngata Masalah Air Ya Tidak Oke Sahabatku Semua Dimanapun Ada Berada Demikian Tadi Video Dari Saya Yaitu Pemasangan Filter Air Sumpur Bor Yang Kondisinya Bergarat Berminyak Mengadu Jat Besi Di Tempat Tinggal Atlet Bola Nasional Pemain Persela Lamongan Terakhir Persikadiri Sriwijaya Persebaya Persusam Sriwijaya Oke Nah Alhamdulillah Saya Sama Beliau Dipertemukan Di Apa Namanya Oke Apa Itu Mas Siap Oke Ini Saya Mau Dikasih Bonus Dikasih Sesuatu Sama Beliau Harus Lah Apa Nah Alhamdulillah Saya Dikasih Jersey Ori Dari Beliau Persela Lamongan Balik Mas Balik Balik Itu Nomor 78 Radiansah Rahe Radiansah Bisa Dilihat Di Youtube Atau Di Google Alhamdulillah Ini Dikasihkan Saya Iya Waduh Ccc Terima kasih Ini Saya Dikasih Jersey Ori Beliau Persela Lamongan Ori Alhamdulillah Bisa Dikasihkan Tidak Bisa selamat menikmati